Nggak ada yang nyangka setelah beberapa bulan nggak dapat kerja, kerjaan seperti ini yang aku dapatkan. Kukira hanya menjaga warnet suatu kerjaan yang santai dan cukup familiar buat aku. Oke oke oke, sedikit cerita beberapa bulan ini aku memang menganggur. Setiap lamaran kerja pasti ditolak atau bahkan sama sekali tidak ada kabar dari HRD. Semua ini berkat pandemi yang tak kunjung selesai. Dan siang ini alhamdulillah mulai new normal. Masa pengangguranku akhirnya selesai. Pagi hari setelah aku melakukan aktivitas pagiku, aku memutuskan untuk scrolling FB. Tanpa mengharapkan apapun, dengan rasa bosan dan jenuh aku menjelajahi isi timeline Facebookku yang hanya berisi potongan liburan temanku dan sejumlah meme yang kadang membuatku tertawa. Semua sama saja, sampai aku melihat ada iklan lowongan pekerjaan yang tiba-tiba aku temukan. Dicari penjaga sekaligus operator warnet. Begitu tulisannya dengan link di bawahnya. Iseng-iseng dan sedikit berharap aku klik link tersebut dan membawaku ke website yang bisa dibilang cukup menarik. Ya, cukup menarik. Website blogspot yang sangat simpel, bahkan anak SMP pun bisa membuatnya. Blogspot yang hanya berisi syarat, kriteria calon pegawai, dan beberapa foto orang-orang berjejeran di depan gedung. Untuk warnet yang baru pertama kali ku dengar namanya setelah 21 tahun hidup di kotaku ini. Walau sedikit skeptis, aku seorang yang sudah cukup lama menganggur, memutuskan untuk menghubungi nomor yang ada di website blogspot berikut. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Kata seorang dibalik telepon sana. Selamat pagi, saya Wawan. Saya melihat lawangan kerja untuk warnet denai. Apakah masih tersedia? Tanyaku dengan nada seforma mungkin. Masih Mas Wawan, jika bermiat malam ini bisa langsung mulai. Sebulannya gaji yang Mas dapat kisar 2,3 juta. Mataku melotot mendengar gaji yang cukup tinggi untuk pekerjaan yang cukup mudah. Dengan cepat dan sigap, aku langsung menjawab, Ya. Baik Mas Wawan, Anda diterima. Selamat datang di keluarga warnet denai. Saya harap jam 7 malam nanti bisa langsung datang ke tempat. Nanti akan ada operator ship sebelumnya yang akan membantu Anda. Terima kasih. Dan dengan begitu beliau langsung menutup teleponnya. Tanpa pikir panjang, aku melonjak ke girangan. Walau ada rasa aneh yang mengganjal karena minimnya info soal pekerjaan itu. Aku tak peduli. Yang ada hanyalah rasa senang dan semangat untuk bisa bekerja lagi. Mungkin mereka benar-benar butuh operator secepatnya, pikirku. Untuk menepis pikiran-pikiran skeptis tersebut. Malamnya, pukul setengah tujuh, aku sudah berada di alamat yang tersedia. Aku melihat sekeliling toko yang cukup lebar dengan lahan parkir yang cukup luas. Mas Wawan? Panggil seorang mas-mas. Kepalaku menoleh ke arah suara tersebut sambil menjawab panggilannya. Aku melihat seorang pria yang kira-kira umurnya tidak jauh dariku. Wajahnya tersenyum ramah. Tetapi entah kenapa aku melihat sedikit rasa cemas dirawatnya. Saya Irfan, operator ship siang. Katanya sambil menyodorkan tangannya untuk berjabat. Oh iya mas, saya operator baru di sini. Oke oke. Jawab tegas sambil bercabat tangan dengan dia. Siap mas, ayo saya tunjukkan kerjanya. Pekerjanya cukup simpel, tidak jauh beda dari operator warnet mana saja. Dan penjelasan si Irfan sangat mudah dimengerti. Tak terasa sudah jam 7.55. Jam yang menandai shipku akan dimulai. Butlak bro. Semangat ya, jam-jam segini mulai sepi. Sambil berjalan ke arah kendaraannya. Aku mengangkat satu alisku. Kebingungan. Cuman jaga warnet doang. Ngapain sampai gutluck segala, pikirku. Tetapi sebelum aku mengatakan sesuatu, Dimas sudah melangkah jauh. Lengkap sudah memakai helm sambil melambaikan tangannya kepadaku. Dan secepat itu juga, dia mengegas motornya seolah-olah ingin segera meninggalkan tempat itu. Tak peduli, pandanganku kembali ke layar PC di depanku. Sedikit iseng, aku melihat spek komputer di PC ini. Namun, mataku tertuju ke file notepad yang bertuliskan. Baca. Penting. Setelah aku buka berikut isinya. Teruntuk kooperator ship malam. Berikut aturan-aturan yang sangat penting untuk diikuti. Pertama. Satu, walau sudah cukup jelas, kami mengharapkan Anda untuk tidak tertidur saat bekerja. Kedua, Anda boleh menyeduh minuman yang tersedia di dalam laci snack, kompor, dan peralatan lainnya ada di ruangan samping. Tiga, bersamaan dengan peraturan nomor dua, jangan meninggalkan meja operator selama lebih dari 14 menit. Entah Anda sedang menyeduh minuman atau bahkan ke kamar kecil. Jangan meninggalkan meja operator selama lebih dari 14 menit. Keempat, jika Anda melihat PC nomor tiga menyala di layar PC operator, segeralah atur bilingnya selama 38 menit. Sesegera mungkin, ini cukup penting. Jangan sampai Anda tidak melakukannya, karena kami tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Lima, jika listrik padam secara tiba-tiba, segeralah menyalakan lilin yang ada di dalam laci meja operator. Taruh di atas laci snack, segeralah Anda pergi ke saklar untuk mengeceknya. Enam, jika listrik memang padam, kembalilah ke meja operator hingga listrik kembali menyala. Pastikan lilin terus menyala apapun yang terjadi. Tujuh, jika Anda melihat saklar listrik gedung mati, segeralah hidupkan kembali dan kembalilah ke meja operator. Ingatlah terus aturan nomor 3. Delapan, tepat pukul 04 akan ada seorang wanita ingin menyewa komputer. Jangan sekalipun melihat wajahnya, dan gunakan peripheral vision Anda untuk melihat warna baju yang ia kenakan. Jika ia memakai baju merah, segeralah hidupkan PC nomor 4. Dan jika ia memakai baju putih, maka jawab maaf, sudah penuh. Sembilan, ingat jangan sekalipun Anda menatap wajahnya. Tetap fokuslah ke layar PC operator di depan Anda. Sepuluh, jika Anda mendengar ada yang mengetuk-ngetuk dari dalam ruangan smoking area, segeralah matikan lampu dan layar monitor di ruangan operator dan bersemunyi di bawah meja. Jangan bergerak atau membuat suara sedikitpun. Suara tersebut akan hilang selama 1 atau 3 menit. Mungkin bisa lebih. Sebelas, jika suara ketukan berubah menjadi suara goresan, maka berdoa lah. Karena itu satu-satunya hal yang mungkin bisa Anda lakukan. Dua belas, setiap pelanggan malam kami adalah pelanggan setia. Mereka sudah tahu aturan-aturan bermain di warnet kami di malam hari. Salah satunya adalah tidak berbicara kepada operator secara langsung. Mereka akan datang, menaruh uang pas, dan langsung menyalakan PC. Jadi, kami mengharapkan Anda menghafal daftar harga. Tiga belas, pada jam 1.15 sampai 3.30, jangan sekalipun pergi meninggalkan ruangan Anda. Apapun yang terjadi, jangan sekalipun meninggalkan ruangan Anda. Empat belas, pada jam tersebut akan terdengar suara tangisan dari arah dapur. Kami usukan untuk mendengarkan musik melalui headset, untuk mengalihkan pikiran Anda dari suara tersebut. Lima belas, sekali lagi, jangan keluar ruangan operator pada jam berikut. Enam belas, jika Anda secara tidak sengaja berada di luar ruangan pada jam berikut, larilah ke dalam ruangan Anda dan kunci pintunya. Gunakan tubuh Anda untuk mendorong pintunya. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka masuk. Tujuh belas, kami tidak akan bertanggung jawab dengan keselamatan Anda jika Anda tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sudah disebutkan di atas. Delapan belas, pada pukul enam pagi, shift Anda akan selesai dan akan segera digantikan oleh operator lain. Sekian dan terima kasih. Tanda tangan manajemen. Alisku mengkerut sambil membaca peraturan-peraturan yang cukup aneh tersebut. Lelucon macam apa ini? Pikirku. Setelah aku baca berkali-kali aturan yang aneh itu, tak terasa jam sudah menunjukkan angka sepuluh lima belas malam. Aku menghala nafas sambil menutup file tersebut. Mungkin si Irpan cuma mau menakut-nakuti pegawai baru. Biasalah, senior. Pikirku sambil tertawa. Tetapi, tawaku segera terhenti karena aku dengar suara ketukan dari ruangan bertuliskan smoking area. Tidak ada di ruangan bertuliskan smoking area. Tidak ada di ruangan bertuliskan smoking. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.